Kali ini kita akan bandingin iklan versus kenyataan dari burger-burger yang paling ngetop guys. Jadi kita udah kumpulin ada 5 burger, kebetulan ini pagi, yang buka baru ini. Jadi kalau misalkan yang burger lain kita nggak review karena belum buka tadi ya. Jadi kita beli tadi kalau lebih jam 9-10, nah yang baru buka aja kita langsung beli guys ya. Jadi disini ada 5 burger dan kita akan lihat iklan versus kenyataannya. Bentar, gue ambil iklannya dulu nih. Kita sih nggak review rasa ya guys, karena kalau mulut kita enak salah rasa kayaknya sih seleraan beda-beda. Ada yang mungkin bilang enak, ada yang mungkin bilang biasa, tapi kalau mulut kita sih ini semua enak. Tapi yang akan kita lihat adalah kesamaan iklan dengan kenyataannya guys. Kita akan lihat dari yang paling murah dulu guys ya, yang paling murah. Jadi ini harganya beda-beda, tapi kita ambil dari yang paling favorit, yang paling banyak orang beli. Oke, langsung aja kita lihat burger yang pertama guys. Jadi kita akan mulai dari yang harga paling murah dulu kali ya. Oke, dari yang paling murah kita akan lihat. Karena ini harganya beda-beda guys, jadi yang favorit harganya beda-beda. Kita paling murah itu mulai dari Rp18.000. Rp18.000 ya, di KFC ya. Oke, ini KFC. Kita lihat dulu guys, ini namanya crispy burger. Harganya berapa? Rp18.500. Crispy burger, ya ini gue sering banget sih beli sebentar ya. Eh, tapi harganya Rp15.000. Rp15.000, oh itu sama pajak. Pajak ada pajak. Ya, total total Rp15.500 lah ya, sama pajak, sama pajak resto ya. Kalau harga originalnya sih Rp15.000. Rp15.000. Ya. Oke, kita lihat penampakannya seperti apa guys. Ya, ini iklannya kalian bisa lihat. Ini di sini. Nanti gue cantumun juga di sini, kalian bisa lihat ya. Iklannya seperti apa gambarnya. Dan ini adalah bentukannya guys. Ini bentukan dari... Burgernya. Burgernya ya. KFC Crispy. Crispy burger. Kayak apa sih bentukannya guys. Mungkin kalian juga sering beli sih. Ya. Oke. Iya. Iya. Ya gini guys. Iya ya. Oke, kita lihat. Kita bandingin dulu ya. Ini kalian bisa lihat di sini ya. Nih, ini kalian bisa lihat di sini. Oke. Pertama, apa nih? Nggak ada sayurnya ya. Tampak nggak ada sayurnya. Sayurnya nggak ada gitu. Kalau di gambarnya kan ada sayurnya. Kalau di gambarnya, ya. Iya, iya. Dia keluar-keluar gini ya. Kita lihat nih kayaknya sayurnya ada. Coba dibuka ada sayurnya. Sebenarnya sayurnya. Oh, ada. Ada, tapi ya begini nih. Kayak apa sih? Kayak... Nempel di roti. Nempel. Jadi nggak sampai keluar-keluar sih. Dan kalau kita lihat yang iklannya itu tuh ijo-nya tuh kayak... Ijo banget ya. Ijo banget. Tadi sini kayak agak sedikit pudar ya. Mungkin udah terlalu mateng atau bagaimana ya. Kena panas kayaknya dari si ayam crispy-nya tuh. Bisa jadi, bisa jadi. Terus yang kedua, rotinya kali ya. Kalau rotinya kan kalau yang di iklan tuh kayak ngembang gitu ya. Kayak bulat gitu ya. Kalau di sini ya gini deh. Tepos. Agak tepos gitu ya. Agak tepos. Oke. Kalau yang wijen, ini namanya wijen ya? Iya wijennya. Wijennya oke lah ya. Sama lah ya. Wijennya ada juga di sini. Cuma ini tampilannya ini... Agak berantakan ya. Gak seperti di iklan. Gak semenarik di iklan. Gak semenarik di iklan. Oke. Kalau untuk ayamnya kayaknya hampir sama lah ya. Iya. Ayam kan ya? Iya. Ayamnya kayaknya hampir sama sih guys. Tuh ya. Hampir sama. Cuma ya tadi ya bentuknya aja. Sama mungkin di sini karena... Di iklan ada kayak semacam merah-merahnya apa ya? Sausnya apa ya? Kayaknya... Bukan. Tomat apa saus? Tomat ya? Tomat kayaknya deh. Tomat apa saus ini? Tapi kok tomat kayak gini? Ah. Saus deh kayaknya saus. Saus ya. Ini di sini dia... Emang ada sih? Cuma tipis banget. Ada. Cuma ya gitu. Jadi gak sampai keluar-keluar guys ya. Oke. Jadi kalau di iklan mungkin dibuatnya dikasih agak banyak kali ya. Oke. Jadi ini guys ya penampakannya. Kalian bisa lihat-lihat sendiri. Gimana menurut kalian iklan versus kenyataannya? Apakah menurut kalian ini sama atau bagaimana guys? Oke. Kita lanjut yang kedua guys. Kita akan lihat iklan versus kenyataan. Begitu yang kedua. Kayaknya yang kedua lebih murah. Yang paling murah itu yang... Ini. Awe. Ya ini... Harganya di... Berapa nih? Rp44.000. Rp44.000 guys. Sebenarnya Rp44.000. Cuma karena kita tadi ambilnya... Teg away jadi tambah Rp2.000. Rp46.000. Ya kurang lebih Rp40.000an lah ya. Nah ini namanya Moza. Wah. Moza guys. Kita lihat tampilannya kayak gimana. Oke. Oke di iklan dulu ya. Lihat iklan. Lihat iklan tuh seperti ini guys. Ya tinggi gitu ya. Tinggi banget sih. Tinggi dan menggugah selera guys. Double beef. Double beef. Oke kita lihat di sini. Kita lihat guys. Kalau dari rotinya kalau gue lihat ya. Ini kalian bisa lihat sendiri guys. Ini sama nih. Ini bulat. Terus sayurnya juga di sini ada ya. Ada sayurnya kelihatan. Ini keluar sampai keluar-keluar ya. Keju. Ini Mozarella ya. Keju nya. Keju nya juga ada di sini. Terus. Lumer juga. Lumer juga. Ini kalian bisa lihat ya. Oke. Terus ada keju yang di bawah itu apa ya. Keju yang di bawah ini ya. Apa ini ya. Oh ini nih nih. Ini nih nih. Ini nih. Udah lumer guys ya. Itu juga ada. Terus kalau kalian lihat di sini. Daging beefnya. Beef ya. Iya. Ini juga kelihatan ya. Kelihatan banget ya. Kelihatan banget. Ini mungkin agak sedikit. Nah tuh. Oke. Jadi saat tampilan menurut gue. Mirip ya. Mirip. Cuma mungkin di sini lebih rapi. Ini agak lebih berantakan aja sih. Agak sedikit. Mungkin karena tadi juga. Nah tuh. Kita lihat ya. Sini nih ya. Ups. Ada timun. Timunnya ada. Timunnya mana? Eh. Timun. Ini tomat. Tomatnya ada timunnya nggak? Di sini ada timunnya. Oh di sini ada timun. Kita lihat dulu deh. Kita lihat dulu sebentar. Ada nggak timunnya? Oh ada tuh. Ada. Ada di bawah. Coba di. Gak saya lihat coba. Ini ya. Timunnya ada. Timunnya juga ada. Ada timunnya. Ada juga. Tadi beefnya ada ya. Beef di ini. Beef ya. Tomatnya juga ada. Ada. Dan sayurnya banyak. Sayurnya juga banyak guys. Ya hampir mirip lah sama yang di iklan. Oke. Cuman memang. Nggak serap yang di iklannya sih. Cuman secara. Secara. Garis besar. Asik garis besar. Lengkap. Sesuai dengan iklan. Sesuai dengan iklan. Ya. Tuh. Jadi nggak kempes. Oke. Sekarang kita akan lanjut yang ketiga guys. Kita akan lihat iklan versus nyataan dari Burger Bangor. Tampilannya kayak gini guys ya. Cakep ya. Kotaknya cakep. Burger Bangor. Kita lihat dulu nih. Kalau di iklan kayak gimana iklannya? Coba. Ini kalau di iklannya kayak gini ya. Namanya ini Bangor Sultan. Bangor Sultan. Tinggi ya? Ya. Bangor Sultan Cheese. Ini. Wah. Ini gimana nih nyanyi. Wah. Wah. Ini. Ini. Ini agak kayak. Kayak. Tempel gitu ya. Wow. Wah. Oke. Coba. Lihat iklannya dulu. Ini iklannya. Oke. Kita lihat dari. Coba. Coba lihatnya. Ini. Ya. Dari rotinya. Sama ya. Rotinya sama nih. Tembem. Tembem. Ya. Nggak. Nggak teo. Oke. Abis roti itu ada keju ya. Disini juga ada keju. Ada keju. Ada keju. Keju nya sama meleleh ya. Keju nya juga meleleh guys. Keju nya meleleh juga. Terus. Nah. Ini yang paling. Yang paling menonjol. Yang kelihatan banget ini nih. Sayurnya. Lihat ya. Terus sampai menjuntai-juntai. Disini juga sama tuh. Sama ya. Menjuntai. Apa sih? Ya keluar lah ya. Karena. Aku sama dengan di iklan dong. Kita kan belinya sesuai dengan di iklan. Iya kan. Iya nih. Ini juga beefnya. Ini beef kan. Triple ya. Beefnya tiga ya. Benar nggak ada tiga nih. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Sama. Ya. Jadi. Ini menurut gue mirip sih. Mirip ya. Mirip. Mirip. Ini harganya berapa tadi ya. Ini harganya 45 ribu. 45 ribu guys. 45 ribu. Jujur ini gue belum pernah makan burger. Bangor. Bangor. Jadi. Gue beli. Sekali gue pengen cobain juga sih ya. Tapi ini memang tampilannya menurut gue dengan iklan. Mirip lah. Mirip. Sama. Nanti kita cobain guys. Ada tomatnya nggak sih? Tomat. Oh iya. Kita belum buka nih. Oke. Tomat. Itu lah tomatnya situ ya? Iya ada tomat. Tomat. Eh. Kau kemana tomat? Tomat di mana tomatnya? Oh. Jadi ada tomatnya ya? Disini nggak ada tomatnya nih. Oh. Nggak ada tomatnya nih. Eh. Ada nggak sih? Oh ada. Ada umpet di bawah. Iya. Ada umpet di bawah. Harus dikeluarin nih. Jadi kalau misalnya mau samain dengan iklan. Tomatnya itu mesti dikeluarin dulu kayak gini. Nah. Nah gini. Gini. Mesti kayak gini nih bikinnya ya. Jadi sama dengan iklan. Ya. Tapi sekarang seluruhnya menurut gue ini mirip. Dan lengkap ya? Sesuai ada yang di iklan. Sesuai dengan di iklan. Ini adalah Beger Sultan Bangaloro. Oke. Oke sekarang burger yang keempat. Kita punya traffic bun. Bun. Bun ya. Bacanya traffic bun. Traffic tuh lalu lintas kan. Ini dikotakin kayak gini. Kita lihat dulu iklannya seperti ini ya. Jadi ini traffic bun yang double cicago. Cicago cheeseburger double. Cicago cheeseburger double. Ya. Kita pesen yang cicago cheese double burger. Jadi ini beefnya ada dua ya. Beefnya ada dua. Ini klannya kayak gini. Ada kayak dua tingkat gitu. Ada tomatnya tuh yang paling jelas. Tomat ya. Ada tomat. Yes. Oh. Kalau dia itu benernya. Di atasnya itu ada ini guys. Ada kayak lalu lintas gitu. Lampu merah gitu loh. Sama kayak di iklan. Sama kayak di iklan ya. Oke. Kita lihat dulu. Nah. Ini. Ini. Oke. Pertama ya. Gue tuh lihat. Kalau yang paling nonjol itu kan dia punya. Apa sih namanya ini? Tomat ya? Iya. Tomatnya kelihatan banget ya. Cuman di sini tomatnya menurut gue. Kelihatan sih. Cuman ya agak sedikit ngumpet tuh ya. Tuh. Agak sedikit ngumpet. Tapi kelihatan lah. Kelihatan juga. Cuman di sini tomatnya satu. Oh dua. Cuman yang satu lagi ngumpet guys tuh. Ya ngumpet di sini. Lebih kecil ya. Yang bawah tuh kayaknya lebih. Nah tuh ya. Cuman. Kayaknya kalau digambar tomatnya kayak gede ya. Ini tomatnya kayak. Cuman. Gini gitu. Iya gak sih? Tomat sih rata-ratanya masih gini. Gitu. Tapi kok bisa. Gitu ya. Mungkin kalau digambar ini. Mungkin si tomatnya itu. Ada tiga kayaknya. Tiga. Tiga. Jadi di kelapangnya itu di pinggir-pinggir gitu loh. Jadi kalau. Kalau ini kan. Mas satu. Tapi kalau yang dikira. Kayaknya tomatnya mungkin agak banyak kali ya. Iya. Makanya jadi. Jadi kayak. Kayak banyak. Jadi kayak gede gitu guys. Oke. Terus kalau untuk. Ini ya. Beefnya ya. Iya. Beefnya disini ada nih. Ada dua. Ada dua. Oke. Terus juga ada kejunya juga ada. Keju. Untuk rotinya juga. Ini gak. Gak ini ya. Gak banyak sih. Gak banyak ya. Iya. Tampilannya. Oke lah. Agak mirip lah ya. Cuman ya. Kejunya juga lumer. Kalau dibilang rapi sih. Masih rapi yang diiklan ya. Masih rapi diiklan. Cuman. Cuman mirip lah. Mirip. Kalian bisa lihat sendiri guys. Komposisinya lengkap ya. Komposisinya lengkap. Aduh. Apa tuh jatuh kejunya. Oke. Sekarang lanjut yang kelima guys. Ini. Dari Burger King ya. Ini bener-bener. King. Bener-bener King ya raja. Karena paling gede kayaknya. Ya dari boxnya ya. Udah kelihatan paling gede. Paling gede. Dan harganya juga paling mahal guys. Ini kalau sama pajak tuh 71 ribu. Ya. Satu Burger 71 ribu guys. Ini namanya dia. Apa namanya. Trichy Swooper. Trichy Swooper. Gue sebenernya pernah bahas juga sih. Di video short ya. Cuman ini kita bahas lagi. Lebih detail. Aduh. Tampilannya kayak gimana. Kita lihat dulu. Iklannya kayak gimana nih guys ya. Tampilannya kayak gini di iklan. Jadi gede. Dan ini emang gede banget sih. Emang gede. Terus tuh kalau dibelah tuh kayak. Trichy Swooper berarti kan. Cheese-nya ada tiga ya. Dikah lapis. Kita lihat dulu ya. Kayaknya ini paling rapi ya. Iya gak sih? Iya gak sih? Iya. Paling rapi loh. Di antara tiga tadi begger ya. Paling rapi ya. Tuh ini juga dia masih. Bulet ya. Jadi gak banyak juga. Masih cabi. Di cabi. Terus juga tampilan untuk ininya. Menurut gue tuh kayak. Kayak rapi aja gitu. Oke. Kita lihat dari apa dulu nih. Coba dibuka. Ada komposisinya disini ada. Oke. Selada. Selada. Itu selada ya namanya? Iya. Itu ada nih guys. Agak ada nih ya. Dan tadi juga agak sedikit. Keluar-keluar juga. Ini kayak gini ya. Cuma kalau yang diiklan kayaknya memang lebih hijau aja sih. Lebih hijau. Keluar. Cuma ini dia kayaknya mungkin karena. Karena ya tadi kan panas juga ya. Jadi agak sedikit. Apa namanya? Lembek ya. Untuk tomatnya ada juga ya. Ada. Ada tomatnya. Tomatnya juga ada. Ya cuman tadi kayaknya gak gitu keluar ya. Kalau tutup begini gak gitu kelihatan tuh guys. Oke terus. Cheese-nya tiga lapis nih. Coba kecil lihat ada gak tiga lapis. Ini ada. Ini apa sih ini? Ini cheese juga ya. Ini cheese juga ya. Oke. Terus bagian paling bawahnya itu ada. Beef-nya tuh. Nih ada nih beef-nya guys. Iya. Sampai nempel nih merotinya tuh. Ya. Oke. Jadi kalau kita mau samain mungkin ya. Mungkin ya itu kalau dibelah tuh kayak gini guys. Kita belah dulu ya. Kita samain. Kayak gini guys. Sama gak? Oke. Hampir mirip lah. Hampir mirip ya. Meskipun ya tadi tomatnya gak gitu kelihatan. Terus juga untuk sayurnya juga gak se... Gak se-segar di foto. Gak se-segar yang kayak di foto ya. Jadi kalau untuk... Kayaknya hijau banget loh. Untuk sayur itu dari sekian berger yang paling segar punyanya si... Ini siapa ya? Awe. Awe. Moza. Moza Awe. Oke guys. Jadi itu tadi 5 bager yang udah kita review iklan Facebook kenyataan. Dan kalian bisa lihat kira-kira mana menurut kalian yang paling mirip dengan iklan. Karena kalau menurut gue kalau sampein di 100% kayaknya sih agak susah ya. Karena kalau iklan itu kan bikinnya ditambah-tambahin apa gitu ya. Editing. Iya di edit juga gitu. Tapi ya paling gak kan yang hampir berdekati lah. Yang penting kok posisinya itu harus sama kayak iklan. Harus sama. Yang paling penting tuh harus ada gitu. Jangan sampe gak ada gitu. Kalau gak ada kan, waduh gimana gitu ya. Jadi ini kita udah review 5 bager. Atau mungkin kalian ada bager lain yang mungkin menurut kalian nih paling mirip nih bang sama kayak iklan. Boleh juga nanti kalian komen ya. Dan kalau menurut gue nih sedikit tambahan. Menurut gue sih kalau yang kejunya paling... Melimpah. Melimpah dan menantang gitu kan. Ini kayaknya si Bangor. Bangor nih paling luber ini. Paling luber. Ya. Oh. Ini banyak banget. Dan kalau yang mungkin paling bikin kenyang mungkin ini guys. Ya tapi harganya emang lebih hal. Mungkin ini buat makan berdua kali ya. Karena menurut gue ini gede banget. Ini pasti kenyang sih guys. Kenyang banget nih. Dan menurut gue pribadi. Kalau gue pribadi yang paling mirip menurut iklan. Kalau buat kamu mana yang paling mirip dengan iklan. Paling mirip itu. Ya mungkin 70% 80% 90% gitu. Ini punya Awe. Awe. Terus ini. Si Bangor ya. Bangor. Oke. Kalau buat gue sih kayaknya ya kayaknya ya. Emang si Awe sih paling mirip ya. Emang si Awe paling mirip. Si Moza nih. Moza paling mirip. Ya mungkin sekitar ya tingkat keberikan 80% lah. Ya tapi yang lain juga agak-agak mirip sih. Tinggal kalian lihat aja guys. Jadi menurut kalian mana yang paling mirip dengan iklan. Kenyataannya mirip dengan iklan. Setelah kita cobain guys rasanya kayak gimana guys ya. Ini KFC ya. KFC punya. Ini KFC gue paling sering beli. Jadi gue biasanya kalau KFC. Kalau pagi-pagi lagi lapor. Tapi gak pengen makan nasi. Ya gue makan ini guys. Dan buat gue ini udah yang paling enak lah. Artinya maksudnya. Dengan harga Rp 18.000. Rp 18.000. Wah itu lumayan lah. Enak guys. Cobain ya. Kita cobain guys. Kalian kalau KFC sukanya makan apa nih? Beli. Beli beger juga kah? Nah. Ini makan kering gitu ya? Hmm. Ini KFC. Yang kedua. Yang kedua kita cobain. Ini apa ya? Ini Bangor 45. 52. Bangor ya? AW dong? Eh. AW. Oke kita cobain AW ini guys. 2 AW. AW ini emang bener-bener. Wah menantang sekali ya. Kayaknya gede banget ini. Kita cobain nih si Moza. Ini enak. Gue belum pernah beli yang AW sih. Ini emang dudukanya enak. Dia punya dagingnya juga gak tipis ya. Kayaknya? Hmm. Banyak gitu. Tebel. Ini enak guys. Next kita cobain si Bangor. Bangor. Bangor kan? Bangor kan? Iya. Bangor. Bangor guys. Wah ini si kejunya melimpah nih. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Tampilannya bikin ilar ini. Ini serius tampilannya menurut gue bagus sih. Ya sesuai nama lah ya. Sultan ya. Kamu cobain dulu. Cobainnya banyak kejunya. Kita cobainnya banyak kejunya. Hmm. Mantap ya. Ini tebel banget guys. Tebel banget. Jadi dagingnya pun tiga lapis. Jadi menurut gue nih kalau... Agak susah manapnya. Manapnya agak susah. Kalau enak mau dipotong boleh guys ya. Hmm. Tadi aku dapet dagingnya cuma sedikit. Karena tebel. Ini enak deh. Gue enak-enak kan tegak gigitan. Bener aja. Enak. Hmm. Ah mantap. Oke sekarang kita cobain si burger traffic ban. Bun apa ban? Si lalu lintas nih ya. Gambarnya lalu lintas. Lucu juga sih. Kenapa dinamainnya traffic ban ya? Ini juga kejunya juga berlapis-lapis nih. Kita coba ini ya. Hmm. Mana? Ini mau jerela aja berasa banget. Kejunya ya? Kejunya. Hmm. Kejunya berasa banget guys. Hmm. Berasa banget ya kan? Ini kejunya. Kayaknya paling enak dari. Kejunya ini deh. Iya. Menurut aku ya. Berasa banget. Kalau tadi kan si Bangor emang melimpah ya. Tapi dagingnya yang lebih ini ya. Dagingnya yang lebih menonjol gitu. Asyik menonjol. Jadi itulah ya. Gue bukan food vlogger guys. Tapi gue hanya penikmat aja ya. Penikmat masakan. Oke next. Kita terakhir. Kita cobain. Nah ini nih. The King of Booger. Booger King ya. Ini gue udah pernah bikin juga kontennya guys. Di short. Dan menurut gue ini juga enak banget. Dan kenyang banget guys ya. Jadi rasanya udah. Udah gak. Udah lakukan lagi lah. Mantap guys. Jadi hari ini kita. Dari pagi sampai malam. Kayaknya makan beger aja ya guys ya. Akan beger. 5 biji kayaknya udah kenyang. Bisa buat sampai malam. Stop makanan di perut. Enak. Enak guys. Tolerasa dari kelima ini. Kamu suka yang mana? Yang favorit lah. Yang kan semuanya enak. Semuanya enak lah. Tapi yang paling. Apa menurut kamu gitu? Aku agak bingung. Antara dagingnya si Burger King. Atau sih Bangal. Kalau aku jujur ya. Aku suka si Bangal nih dagingnya. Dagingnya. Tapi. Kalau buat keju. Ya ini si Tafikban. Ya. Bener. Tapi. Ya kalau buat yang. Memang pengennya simple. Dan gak apa. Gak mahal gitu kan. Ya udah KFC. Udah paling pilihan. Paling top. Ya kan. Apalagi kalau sambil. Pergi keluar kota. Sambil nyetir gitu kan. Karena jujur. Kalau makan yang begini harus berhenti. Harus duduk gitu. Kalau ini kan. Bisa sambil ya mungkin. Lagi macet. Makan langsung bisa. Karena gak terlalu banyak. Apa namanya. Cheese. Cheese nya ataupun. Isi-isinya tuh gak banyak gitu. Jadi simple. Tinggal makan kayak gini kan. Langsung. Kita lihat makan. Ya. Tapi kalau mau yang bikin kenyang. Jangan usah ada lagi nasi kentang. Kita makan ini. Ya. Tapi. Kalau menurut aku nih. Seharusnya yang aku suka. Itu punyinya si ini nih. Jujur aja. Tadi juga sebenarnya sempat gak pengen beli. Karena. Dia gak tau juga kalau Awe ada burger ya. Terus memang ada dari dulu ya. Ada. Cuman ya karena gak terlalu kepikiran guys. Cuman ternyata. Ada gitu kan. Ternyata enak. Menurut aku nih kayaknya. Enak sih. Enak. Aku nih. Tapi kalau untuk daging tuh. Menurut aku sih. Punya si Bangur ini paling tebel. Ini paling tebel. Coba aku buka ya si beefnya. Beefnya itu paling tebel. Nih. Oh iya bener. Tebel. Jadi. Berasa banget beefnya. Kalau si sini. Si apa. Si Bangur. Tapi kalau penyuka keju. Penggila keju. Nih. Si Trafik Ban. Udah paling mantep. Hmm. Karena dia emang khasnya keju ya. Hmm. Ini gue pernah makan juga. Sandwichnya kayaknya kejunnya. Hmm. Kalau punya Awe. Tipis. Oh iya. Tiba-tiba bandingin juga. Udah bandingin ya guys ya. Oke ini Awe. Ini si Bangur. Ini si Moza. Ini si Sultan ya. Si Moza lebih tipis. Si Sultan ini lebih tebel. Oke guys. Itu tadi iklan-sinyataan. Dari 5 burger yang udah kita review. Kalau kalian misalkan ada juga yang mau kita review. Iklan-sinyataan misalkan. Apa ya. Tentang gitu kan. Atau makanan lain. Boleh juga kalian komen di bawah. Atau mungkin minuman. Atau mungkin minuman. Atau makanan yang aneh-aneh. Silahkan kalian komen di bawah. Kita akan lihat iklan kasus nyatanya ya. Sekian dulu video buat hari ini. Sampai ketemu dengan gue Bang Pan. Dan Elma. Di video selanjutnya. Dan jangan lupa. Subscribe. Sub indo by broth3rmax